Pusat Data Nasional di Bekasi atau Jakarta ya karena berdekatan kemudian di Batam di Ibu Kota Baru dan di Labuan Bajo begitu kan. Nah ini akan meningkatkan double protection kita. Jadi Pusat Data Nasional itu seperti gudang yang di dalamnya ada kotak-kotak penyimpanan data jadi kalau mau menembus begitu kira-kira ya itu harus dua kali begitu. Dua kali kerja ini si hacker atau siapapun begitu.